Oh jadi begini kenapa ya kok bisa seperti ini apakah gerangan yang terjadi guys ya kenapa hotel orang Malaysia Jemaah Haji Malaysia itu mewah dan dekat dengan Masjidil Haram berbeda sekali dengan Indonesia kok bisa seperti itu ya guys ya oh my god. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Kenca Mujib gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu dalam hidungan Allah subhanahu wa ta'ala dijauhkan dari segala marah bahaya malaputaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit amin amin ya rabbal alamin oleh guys kali ini kita akan reaksi sebuah video yang sangat berbeda sekali ya guys ya karena dekat musim haji pasti kita ingin tahu juga ya pengen tahu hotel hotel yang ada di Mekah Al-Mukar Roma bagaimana apakah penuh dengan sesak jemaah atau bagaimana nah disini kita akan melihat dan menonton video daripada Mas Awi guys ya inilah penampakan hotel jemaah Malaysia guys ya yang ada di Mekah guys ya biasanya ya tahu sendiri lah guys ya Jom saya akan sepil nanti di akhir video cerita yang menarik pengalaman saya sendiri guys ya Jom kita simak videonya let's go Oke guys jadi daripada Mas Awi channel jangan lupa like share comment subscribe guys ya informasi terkini daripada Masya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di vlog saya Mas Awi ya Alhamdulillah saat ini saya berada di Kota Suci Mekah Al-Mukar Roma dan jemaah haji mulai memak Jadi daerah Biswala ya guys ya daerah-daerah kebiswala belakang kayaknya ini ya guys jadi Kota Suci Mekah jadi setiap hari sudah ribuan bahkan puluhan ribu memasuki Kota Suci Mekah Al-Mukar Roma ya dan di video kali ini selain saya berbagi situasi dan kondisi terbaru ya dari Tanah Suci Mekah Al-Mukar Roma saya juga akan coba melihat ya penasaran Dengan hotelnya Jemaah Haji Malaysia itu dimana sih ya Ternyata di hotel Jemaah Haji Malaysia itu berbeda dengan Jemaah Haji Indonesia ini jujur dan terus terang saja ya Jujur dan terus terang gitu ya guys ya saya akan compare juga nanti dengan pengalaman saya ketika berada di sana juga nanti ya guys ya Nanti di akhir video saya akan spill ya guys ya Jemaah Haji Indonesia memang jauh ya Jemaah Haji Malaysia dekat dengan ini ya Memang mereka mempunyai hotel sendiri ya seperti hotel sampingnya Al-Fajar Al-Badik 2 disana itu hotelnya Malaysia Maka dari itu saya akan melihat seperti apa sih hotel Jemaah Haji dari Malaysia Ini saya berada tempat di sampingnya hotel Lajat Makarim depannya hotel Ilp Masyair ya Ini situasi kondisi Kota Mekah saat ini sudah dipadati Jemaah Omroh Jemaah Haji dari berbagai negara ya Dan ternyata Jemaah dari Malaysia itu hotelnya tidak jauh dari Masjidil Haram ya Betul, betul Bisa terbilang hotelnya itu sama dengan hotelnya Jemaah Omroh ya Ini situasi di belakangnya sini ya Seperti ini Dan menuju ke Masjidil Haram ternyata tidak jauh ya hotel Jemaah Haji Malaysia Betul Nanti kita sepil ya hotelnya Ini Jemaah Haji Jemaah Haji ini dari Turki ya Dari Turki, dari Bangladesh, Maroko, dari India, dari Uzbekistan, dari Kazakhstan, dari seluruh dunia sudah masuk Kota Mekah ya Ini situasi termasuk Indonesia juga memasuki Kota Mekah yang Jemaah Haji Backpacker ya Banyak Jemaah Haji Backpacker Indonesia yang mandiri ya Yang bisanya bisah Haji Haram banyak Terus terang aja saya banyak menemukannya Saat ini di Masjidil Haram ini suasananya Kota Mekah ya Ini di terminal bis kawasan Ajiat ini Ini bis Ajiat Di depan itu terminal bis Ajiat Nah itu hotel Ilop Masyair ya Kemudian keroyanya Grand Blasar Ini Ajiat Magarim Ini situasi dan kondisi di sini kawasan ini ya Seperti ini kita Mas Sawi selalu update ya Jadi pada intinya info yang mau saya sampaikan adalah Saat ini Jemaah Haji Perharinya sudah puluhan ribu yang masuk ke Kota Suci Mekah Hal Muka Romah ya Nanti Jemaah Haji Indonesia juga ya Sekali bergerak ular ribuan juga ya Jemaah Indonesia Pertama ya Kloter pertama yang masuk Kota Mekah Sekitar 8 kloter ya Atau sekitar 3000 Jemaah ya Ini saya berada di Depannya Hotel Grand Royana Ini Saya terima kasih Ini ya Sekali lagi situasi dan kondisi Kota Mekah Ini menjelang pelaksanaan Haji Saya akan menuju Hotelnya Jemaah Haji dari Malaysia ya Masya Allah ini Kondisinya Kota Suci Mekah Lengkar Omah Nah ini Masjidil Haram disana ya Ini Hotel Jemaah Malaysia itu Tidak jauh dari sini ya Ternyata termasuk hotelnya Jemaah Haji Cina ya Kalau Jemaah Haji Cina berbeda ya Mereka tidak menggunakan hotel Kalau di kawasan ini Mereka ngontrak di Departemen-partemen atau rumah-rumah yang Alakadarnya ya Dengan sewa yang murah ya Tapi ada juga sebagian ya guys ya Dari orang-orang Cina itu Tinggalnya di zam-zam Kayak gitu Ada juga yang kaya raya mungkin seperti itu ya guys ya Jauh dimana dengan hotel ya Kalau hotel tuh Kawasan ini satu bulan mungkin ya Sekitar 300 Rial Mereka lebih lama Kalau ngontrak di rumah sana 500 Rial Sudah satu bulan Diisi bisa diisi 4 orang Itu kebanyakan Nah ini masuk Ini Jemaah Malaysia Ini Jemaah Malaysia guys Saya tahu kalau ini Jemaah Malaysia Ini dari Nah ini Nah saya tahu ini Jemaah daripada Malaysia guys Penampilannya berbeda dengan orang-orang Indonesia Seperti itu ya guys ya Ada baju kurung disini Itu ciri khasnya daripada orang Malaysia Masuk Nah ini Jemaah-Jemaah dari Malaysia ini Betul kan Jemaah dari Malaysia itu Kalau ini Hotelnya Bangladesh atau India ini ya Kita mau Menuju ke Hotelnya Malaysia Ini Jemaah dari Cina ini Jemaah dari Cina Jemaah Montraknya di atas gunung sana ya Jemaah dari Cina itu Mereka mau jalan gunung Mereka gak apa-apa kok Alhamdulillah Ini Jemaah dari Cina ini Jemaah dari Cina Montraknya di sana Di atas gunung Cina itu datang lebih awal Biasanya guys ya Sebelum yang lain datang Cina itu udah pada datang duluan guys Bukan di hotel Tapi di Apartemen ya Apartemen-apartemen Atau di rumah-rumah ya Betul Dengan sewa yang sangat murah Mereka mandiri Masak sendiri Masya Allah Sangking sederhananya Jemaah Cina itu Kemas jidil haram Cuman Bawa pakaian seperti ini ya Iya lah Kawasan doang Ini Allah abar Ini ya Jemaah dari Cina Begitu menikmati Kota Mekah ya Ini ya Sekali lagi Ini naik loh guys Itu dari Ajiat tadi Itu Makarim Itu ke atas Itu naik Ini asli Sekali lagi nih Kota Suci Mekah Saya pernah Abang tahu disini Sekali dulu Bahwa Seperti ini Kota Suci Mekah Dan dimanakah Wah ini Jemaah dari Cina Banyak banget Jemaah Cina Berarti di belakang sini Itu banyak Rumah-rumah Yang disewakan Kepada orang-orang Cina Jadi gak Se Gak Gak semua apartemen Tapi kayak rumah-rumah aja Gitu ya guys Yang juga banyak Dihuni oleh Orang-orang Cina Ini sejadi Kampung Cina ya Penasaran dengan hotelnya Jemaah Dari Malaysia Iya lah Penasaran dong Nah ini Di depan ini ya Ini Punduk Ziwar Albaid Albaid hotel ini ya Ini Jemaah Malaysia ya Ya gak begitu jauh Minum dulu guys Dari di kota Mekah Tuh Kalau kita Minum air Gratis Ini ya Minur air Gratis Tinggal ngambil Hah Kom Kalas Ini ya Kita kalau mau Bawa air Minum ya Disini gratis Tinggal ngambil ya Ini di depan nih Hotel Malaysia nih Ziwar Albaid Ini hotelnya Jemaah Haji dari Malaysia ya Ini ya Ini baru Lihat ini guys Tapi Apa ya Gak asing gitu ya Guys ya Kita Ini pertama kali Saya melihat hotel ini ya Guys ya Untuk orang Malaysia Hotel jemaah haji dari Malaysia Selamat datang jemaah haji Malaysia Ahlan 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 Marhaban Wihujat Daulah Malaysia ya Hadirku sebagai Diyufur Rahman Kembaliku dengan Kemabruran Amin Amin Ya Allah Ya Ini ya Ini salah satu Hotel jemaah haji dari Malaysia Maktab 82 Ini hotelnya ya Namanya Jiwar Albaid Ini hotelnya nih ya Ini hotelnya ya Kita sepil ya Ini hotel Malaysia Selamat datang Ke pusat Perkitmatan Maktab 82 Ini ya Di depan ini Coba kita intip ke dalamnya Seperti ini ya Kita intip sejenak aja ya Seperti ini ya Perasaan Assalamualaikum Nah ini kita intip ke dalam sejenak ini Seperti ini ya Hotel jemaah dari Malaysia ini Kita intip Assalamualaikum Ini ya Hotel jemaah dari Malaysia ini ya Yang sudah Didatangi oleh jemaah dari Malaysia Oke kita intip sejenak saja ya Karena Kata orang Arab Mamnu Mamnu Kita menyuting-nyuting ini Katanya Mamnu Dilarang ya Dan tidak disini saja Kita akan naik ke atas ya Kita mungkin tanya-tanya Ini di depan ini Jamaah dari Malaysia nih Ini 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 juga di Malaysia Assalamualaikum Ini jemaah dari Malaysia nih Hotelnya di atas sana Jadi hotel Haji Jamaah di Malaysia itu Seperti hotelnya Jamaah Umroh ya Kawasan ini dekat Tentu saja ini Kalau dekat sini Sewanya mahal ya Tapi Malaysia itu sepertinya Miliknya Malaysia sendiri itu ya Memang hotel itu dikontrak ya Dikontrak Sepertinya begitu ya guys ya Setahu saya itu ketika saya nanya Itu kepada orang Malaysia Waktu itu ketika Menjadi petugas haji Itu memang Malaysia itu Punya hotel sendiri disana Jadi Mereka udah sewa gitu Udah kayak Lama banget untuk disewa gitu ya Geseh ya Untuk jemaah umroh maupun haji Nah disitu Jadi Jadi tabu hajinya yang menyewa gitu ya Geseh ya Itu terbaik ya guys ya Jamaah Umroh Pemerintah Malaysia ya Jadi gak bingung Kita sepil lagi Maktab Haji Malaysia Di kawasan ini ya Di kawasan ini ya Maktab Malaysia Kita sepil ya Daerah sini ya Jarang sekali aku dulu Kesini asli Ini termasuk Malaysia Karena sekarang itu Perluasan ya guys Jadi ketika perluasan Kita hotel agak kebelakang semua Dulu gak Gak segini guys Ini juga ya Tapi ini gak ada tulisannya ya Disana Mungkin kesini ya Ini Kita sepil ya Ini hotel jamaah haji Dari mana nih Jamaah Mara mana nih Gak ada tulisannya guys Kita sepil lagi ya Ini termasuk Di kawasan ini ya Hotel-hotel jamaah haji Dari Malaysia ya Kota Cici Mekah Dan kota Mekah Kalau musim haji Seperti ini ya Keramaian atau kepadatannya ya Seperti ini Kita sepil kesana ya Jadi banyak yang dari sana ya Jamaah-jamaah Dari Malaysia itu datangnya ya Mungkin termasuk ini juga ya Nah ini ya Termasuk kawasan ini juga ya Ini kawasan-kawasan Dimana Para Jamaah haji Malaysia ya Sebagian tinggal disini Sebagian ya Sebagian tinggal di kawasan Di area Miss Fala itu juga banyak Tapi Gini guys Setahu saya dan pengalaman saya Itu juga Kadang itu Hotel Malaysia dan Indonesia Itu berdampingan gitu ya Gini guys ya Jumaah-jumaah sana ya Jumaah-jumaah juga banyak Ini kita berbagi Situasi dan kondisi kota Mekah ya Nah itu jamaah dari Indonesia ya Kalau dilihat itu Sepertinya Jamaah haji Pek-Pek-Keran tuh Indonesia Nah ini sekali lagi ya Ini situasi Ini juga ya Jamaah haji Malaysia ini Ini bagian dari hotel Jiwar Albeda Ini suatu kota Mekah Jadi sudah mulai padat ya Kota Mekah ya Info terbaru dari Masawi ya Sudah mulai padat ya Ini ya Kota Suci Mekah Kabar terbaru ya Perhotelan Jamaah haji Malaysia Oleh ya Sudah selesai videonya Dari itulah tadi ya Bagaimana Hotel Jamaah haji Malaysia Di Mekah Mewah Bagus ya Dan Ya kalau kita lihat Menurut pengalaman saya Saya kan sudah janji Mau sharing ya kan Di akhir video Jadi di akhir ini Saya mau bercerita Bahwa saya Dulu itu Saya pernah membawa Jamaah umrah Malaysia Jamaah haji juga Ya kan ya Nah disitu ya guys ya Hotel Jamaah haji Malaysia Itu deket guys Di Madinah Maupun di Mekah Itu deket banget Sama Masjidil Haram Jadi kayak kita Masuk ke Umrah gitu ya guys ya Nah disitu Pernah saya tanya juga Kepada pemilih Ataupun bisa dikatakan Apa ya Tour leadernya Yang dari Malaysia Bahwa saya ternyata Itu memang Hotel-hotel itu Dikontrak oleh Malaysia Ya tahun Setiap tahun Setiap tahun Itu untuk Jamaah haji Daripada tabung haji Katanya seperti itu Jadi untuk Tabung haji Daripada Malaysia Itu terbaik ya guys ya Untuk jemaah-jemaahnya Sehingga Dia mencarikan hotel-hotel Yang dekat dengan Masjidil Haram Kalau saya sendiri Kalau saya sendiri Jujur ya guys ya Untuk hotel-hotel Jemaah Indonesia Itu jauh banget Daripada Masjidil Haram Itu yang disayangkan Kenapa sih gitu kan Padahal Kalau kita lihat ya guys ya Harga Haji Harga biaya Haji Umrah Indonesia dan Malaysia Itu hampir sama Bahkan lebih murah Di Malaysia Kenapa Kok bisa Lebih Apa namanya ya Lebih dulu Malaysia dapat hotel Yang dekat Tapi Indonesia Mendapatkan hotel yang lebih jauh Mungkin ini bisa menjadi Pelajaran bagi kita semua Untuk lebih baik lagi Kedepannya Untuk pelayanan Tamu-tamu Allah ini ya guys ya Antara Indonesia dan juga Malaysia Tapi setahu saya Ketika saya tinggal di sana Malaysia itu pasti Lebih dekat daripada Indonesia Nah itu Poinnya ya guys ya Oke Itu dulu videonya guys Semoga bermanfaat untuk kita semua Terima kasih Tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah katamu Dimaafkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton